Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukur di Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ke dunianya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir di acara ini, acara biodesain 2021 yang dikenalkan oleh mempunyai dalam via virtual walaupun virtual kita masih bisa, yang dikatakan si Arif tadi khasnya adalah sudah banyak diangkatkan oleh orang namun sekarang diangkatkan secara virtual semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini tersampaikan dengan baik dan terserap dengan baik itu kita harapkan kita kemudian, salam dan salam dan itu tak lupa kita sampaikan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala syirina Muhammad, Allah li syirina Muhammad yang sama kita hormati setuah impunan jajarannya kemudian panitia atau panitia berserta jajarannya pula kemudian kepada para undangan sekiranya diundang dan sempat menghadiri kemudian tentu kepada peserta dihapuskan kepada anggota impunan nah, kemudian terkistimewa tentu kepada pemateri kita nantiknya hari ini tentu kita akan ada sumbangan ilmu dari yang saya sampaikan ya, pemateri itu seorang termawan ya termawan ilmu yang mudah-mudah menjadi ledang amal diri ya bagi beliau nantiknya ada pun ilmu yang akan disampaikan kepada kita kali ini adalah mengenai teknik yang disampaikan oleh ketua panitia tadi itu mengenai teknik membuat desain desain kekinian yang saya rasa ini karena menggunakan perangkat lenak tanfa yang diangkatkan oleh Mabio melalui kegiatan biodesain ini saya, saya ini juga Riff halo Riff saya ini juga seorang Youtuber ya Riff iya Pak jadi selaku Youtuber kemula saya juga yang baru punya dua akun yang telah dimonetisasi setidaknya saya juga sempat dan mesti mempelajari beberapa perangkat lunak yang terkait dengan desain grafis ini tentunya mulai dari editing video plus isian template intro, transisi outro kemudian untuk editing logo baik logo channel, thumbnail yang prinsipnya sama dengan pembuatan poster dan flyer dan tentunya juga khusus perangkat lunaknya nah kita sama-sama tahu bahwa ada beragam dan banyak sekali perangkat lunak untuk tujuan yang sama ada yang tersedia secara offline artinya dapat kita install di perangkat kita masing-masing namun ada juga yang hanya mau dilepas oleh produsernya secara online artinya kita harus memiliki akun terlebih dahulu dan kita harus login secara online namun apapun itu semuanya memiliki kelebihan dan yang kurang masing-masing untuk itu nanti silakan kepada adik-adik pelajari satu persatu termasuk apa yang akan kita pelajari lewat materi pada secara kali ini dan saran saya jangan hanya terpaku pada satu aplikasi saja baiknya pelajari bermacam aplikasi lainnya dan kemudian manfaatkan kelebihan masing-masing contoh simpelnya begini di editing video Keymaster itu adalah salah satu aplikasi terbaik saat ini untuk editing video via Android namun ketika kita mau edit video dari kamera beresolusi tinggi nah cenderung Keymaster ini tidak akan bisa membacanya ketika kita lakukan input video yang di awal itu nah salah satu solusinya adalah ketika kita inputnya di aplikasi PowerDirector namanya jadi kita input di PowerDirector dulu kemudian output dari sinilah nanti yang kemudian baru bisa dibaca oleh Keymaster tersebut jadi kita sama-sama tahu kalau Keymaster dan PowerDirector ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk tujuan yang sama yaitu editing video namun seperti yang saya sampaikan contohkan barusan masing-masing aplikasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa kita manfaatkan jika kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakannya nah kanva ini setahu saya juga dapat digunakan untuk memperoleh template video kekinian saya juga pernah memanfaatkan ini kemudian begitu juga untuk membuat poster flyer yang kata-kata gaya gaya anak sekarang tampilannya itu memang kekinian nah output kerjanya juga saya rasa ini bisa langsung diunggah ke Insta, ke FB, dan lainnya nah saya yakin sekali kita mempelajarinya yakin anda akan ketagihan untuk menggunakannya untuk itu selamat berselancar bersama Imabio dalam menikmati materi hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara biodesain kali ini kita buka semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar hingga akhir nanti dan memberi manfaat bagi kita semua terutama ya manfaatnya kalau untuk akademiknya ya untuk mendisiminasikan pelitiannya kita adalah bentuk poster dan juga bisa ketika kita mengangkatkan acara ya baik di impunan maupun di jurusan kita bisa membuat flyer untuk setiap kegiatannya diangkatkan itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan ya kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf wabillahi taufiq ibu ruda ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya pembacaan doa kepada saudara Jupriyadi disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam baik para hadirin sekalian marilah sejenak kita bertafakur sambil menegadahkan telapak tangan kita seraya memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kashiran tayiban mubarakan fihi ala kulli halin Hamdan yuafi ni'amahu wa yuqafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yan bagi jalali wajika wa'azimi sultanik Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu karena atas limpahan rahmatmu pada pagi yang berbahagia ini kami dapat hadir dan berkumpul dalam acara pelatihan desen Semoga pembukaan pelatihan desen ini dapat berjalan senantiasa selalu dalam bimbinganmu dan lindunganmu serta diri doimu Ya Allah Ya Rahman Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Berilah kami kesehatan kekuatan kesabaran keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakan dan mengikuti pelatihan ini Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim bimbinglah kami ke jalan yang lurus serta jauhkanlah kami dari jalan kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan hal-hal yang bermanfaat dan senantiasa terhindar dari hal-hal yang sia-sia Allahumma agina bil ilmi wajayna bil hilmi wa akrimna bir taqwa wajammilna bil afiyah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbalan warizqan halalan ta'iban mubarakan fi'h Allahumma nawwir kulubana binuril hidayatik kamana warta arda bin nuri samsyika abada abada bir rahmatika ya arhama rahimin Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namun wa ilaykan nusyur asbuna wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabanar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alis wa sahbihi ajama'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullah dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhirlah pembukaan acara biodesain kita pada pagi hari ini sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufik yang telah bersedia hadir dan membuka acara kita pada pagi hari ini selamat menikmati Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Yulia Stuti, mahasiswa biologi UNAN Angkatan 2018 dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyambut seluruh rekan-rekan partisipan di acara pelatihan biodesain 2021 dengan tema Explore Your Creativity About Science with Graphic Design yang diadakan oleh Himabio Ehni Pak Unan. Jadi pada siang kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai desain di mana aplikasi yang akan kita gunakan yaitu adalah aplikasi Canva. Nah mungkin bagi rekan-rekan di sini yang masih asing ataupun yang masih kayak kurang ingat dengan desain karena mungkin notabene-nya susah ya mungkin beberapa rekan-rekan kayak Photoshop ataupun Corel Draw itu menganggapnya terlalu banyak font atau terlalu banyak icon-icon atau item-item yang susah dimengerti. Nah mungkin dengan kita belajar aplikasi baru ini, mungkin dengan begitu teman-teman semuanya bisa menciptakan desain yang lebih mudah dan lebih cantik lagi dan lebih indah lagi untuk kuliah kita. Nah mungkin langsung saja sebelum kita mulai acara pada siang hari ini saya perkenalkan dulu pemateri kita, narasumber kita yang sangat hebat sekali yang telah hadir juga dalam ruang ini. Mungkin saya akan bacakan beberapa CV-nya yaitu di mana pemateri kita pada pagi hari ini itu datang dari kampus tetangga kita yang ada di Padang yaitu dari Universitas Negeri Padang. Mungkin selamat datang kepada Bang Yogi Fernanda Saputra di acara pelatihan biodesain yang diadakan Hima Bio Ehni Pak Unan. Nah mungkin kepada rekan-rekan semuanya Bang Yogi merupakan mahasiswa angkatan 2017 di jurusan kimia dari Universitas Negeri Padang dan untuk kehidupan kampus ataupun organisasi Bang Yogi merupakan Dirjen Komunikasi dan Media BMKM UNP serta Menteri Komunikasi dan Informasi BMKM UNP juga dan juga merupakan koor desain dan dokumentasi ehmipa fair BMKM ehmipa UNP. Jadi memang dari riwayat organisasinya Bang Yogi memang sudah bergerak dalam bidang desain. Nah untuk prestasi-prestasinya juga nggak kalah luar biasa sekali juga. Yang pertama Bang Yogi juga masuk kategori poster ilmiah terbaik sesumatera yang diadakan oleh Lomba Kimia Unan yaitu Kimia Unan di Fakultas Kita tahun 2017. Juga 10 besar finalis lomba poster ilmiah yang diadakan di UKMF, Lim Laks UNY Yogyakarta serta mendapatkan juara satu lomba poster anti korupsi KPK dan Ludenhaus di Bali 2017 dan juga masuk finalis lomba poster Vision Fisik Unri 2018 dan juga finalis lomba poster kesehatan Fakultas Kedokteran Unut di Bali dan masuk juga dalam kategori best poster semenas bio ekso jurusan biologi UNP dan yang terakhir juga Bang Yogi mendapatkan Indonesian Student Council Summit BEM UMJ Yogyakarta 2020. Ini selamat sebelumnya kepada Bang Yogi atas prestasi-prestasi yang telah ia capai. Mungkin tanpa memperpanjang lagi waktu kita untuk bahasa bahasi ya, mungkin langsung saja mulai kita acara pada siang hari ini. Mungkin untuk dua jam ke depan kita akan mendengarkan materi dari Bang Yogi serta kita akan berdiskusi. Jadi bagi rekan-rekan silahkan siapkan tempat yang senyaman-nyamannya, seneknya, dan mungkin catat materinya, dan nanti siapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Bang Yogi. Mungkin langsung saja kita persilahkan kepada pemateri kita yang luar biasa, kepada Bang Yogi Ferranda Saputra, disilahkan untuk memberikan materinya. Terima kasih. yang ditumpangkan saja kepada yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya salam kenal untuk semuanya. Salam kenal untuk Bapak, tadi ada Bapak pembina dari Himabi Hunan. Lalu salam kenal buat rekan-rekan di PH Himabio, dan juga pengurusnya, dan juga salam kenal untuk kawan-kawan seluruhnya. Seperti yang sudah dikenalkan oleh moderator tadi, nama saya Yogi Ferranda Saputra, dari Universitas Sebelah dari UNAN, Universitas Negeri Padang, sama-sama dari Fakultas Eksakta, Fakultas EFMIPA. Mungkin bedanya cuma di jurusan, kawan-kawan semuanya itu ada di jurusan biologi, saya sendiri ada di jurusan kimia, nggak terlalu jauh mungkin ya. Basicnya saya juga bukan merupakan orang yang, apa ya, bukan merupakan orang yang belah terbelakang dari jurusan yang desain-mendesain atau video editing-editing, dan segala macamnya, seperti DKV, teknologi pendidikan, dan segala jenisnya gitu. Basicnya saya juga sama dengan teman-teman semua yang merupakan mahasiswa eksakta yang kerjanya hanya mungkin di labor, yang mungkin kerjanya hanya meneliti sesuatu kayak gitu. Nah, mungkin di inilah waktunya kita untuk mengeluarkan kemampuan kita yang lain mungkin kayak gitu. Jadi, kita sembari kita mahasiswa MIPA, bukan berarti kita bukan tidak bisa juga dalam desain-mendesain kayak gitu. Oke, sebelumnya saya boleh izin share screen dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan semua ya. Sudah kelihatan, Bang. Sudah kelihatan, Bang. Jadi, biodesain kali ini dengan tema explore your creativity about science dengan graphic design, graphic design. Oke, kita bakalan bahas beberapa hal nih gitu. Yang pertama, kita ingin melihat gambaran desain itu secara umum bagaimana gitu. Apakah, apa itu pengertian desain, unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam sebuah desain, bagaimana cara mengatur pewarnaan, gelap terang, dan sebagainya macamnya kayak gitu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakalan lebih dalam nih soal kanva. Tadi kan pemerintah sudah menyampaikan jika kita pada hari ini itu akan menggunakan platform dari kanva. Nah, kita akan coba ulik-ulik nih kanva itu bagaimana gitu. Sebelumnya, intermezzo sedikit. Basically, saya bukan apa ya, lebih ke dalam gitu. Dan juga ada photoshop. Kalau soal desain kayak gitu. Namun sudah pernah, apa ya, menggunakan kanva untuk mengedit beberapa editan gitu. Jadi jika editan itu terdesak kayak gitu dan bukti cepat, maka saya akan gunakan kanva gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh kanva ini bagaimana. Nah, selanjutnya kita bakalan coba sedikit mendesain bagaimana menggunakan aplikasi kanva ini gitu. Jadi kita bakalan coba buat suatu desain lah. Entah itu nanti desain poster, atau desain flyer, dan segala macam. Nanti kita bakalan coba gitu. Lalu yang keempat, kita mereview juga gimana hasil desain yang udah kita buat. Apa yang kurang, apa yang mana harus dikurangi, mana yang harus dihapuskan. Nanti kita bakalan review lah di sana gitu. Jadi ini merupakan empat gambaran umum dari apa yang akan kita bahas. Pada siang hari ini mungkin ya. Jadi kita bakalan coba dulu setelah cara umum bagaimana, lalu kita bakalan coba juga masuk ke yang nomor dua, lebih dalam mengenai kanva itu sendiri gitu. Sebelumnya jika ada teman-teman yang menggunakan komputer, itu lebih baik ya. Karena saya disini menggunakan komputer, menggunakan PC atau laptop. Namun jika teman-teman ingin lebih simpel, juga mungkin bisa menggunakan HP gitu. Jadi di dalam Play Store juga mungkin udah ada aplikasi kanva yang basically mungkin hampir sama dengan tampilan di komputer. Dan yang ketiga kita bakalan coba desain, dan yang keempat kita akan mereview dan juga mempublish apa yang sudah kita buat. Nah oke, tadi kita bakalan review sedikit lah gitu, bagaimana desain itu secara umum gitu. Ini pengertian yang saya ambil dari beberapa buku ya. Jadi desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan tersebut mungkin. Jadi apa tujuan dari desain grafis itu sendiri gitu. Tujuannya ya seperti yang disebutkan tadi. Jadi kita menggunakan suatu bentuk gambar secara visual untuk menyampaikan informasi atau pesan tersebut mungkin gitu. Bahkan sekarang kita sudah melihat juga ada beberapa poster yang mungkin sudah ada dalam format video gitu. Jadi posternya tersebut dianimasikan gitu. Jadi itu akan membuat komunikasi itu lebih efektif. Selanjutnya seni desain grafis itu mencekup kemampuan kognitif dan keterampilan visual. Termasuk di dalamnya ada tipografi, ada ilustrasi, ada fotografi, ada pengolahan gambar, dan juga ada tata letak. Ini maksudnya gimana gitu. Jadi di dalam desain yang kita buat gitu, itu di dalamnya terkantung beberapa unsur. Ada tipografi, tipografi itu seperti tulisan-tulisan ini itu termasuk dalam tipografi, lalu ada ilustrasi. Ilustrasi itu sesuatu gambaran ya di dalam poster tersebut. Misalnya seperti yang di slide ini, teman-teman bisa lihat. Ini ada kayak orang ngedesain dengan tentap. Nah itu merupakan sesuatu ilustrasi juga. Lalu ada fotografi, lalu ada pengolahan gambar dari gambar fotografi tersebut. Lalu ada juga tata letak. Nanti kita bakal bahas lebih jauh juga mungkin ya. Tata letak itu bagaimana pengolahan gambarnya, bagaimana. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus mungkin kita perhatikan jika kita membuat sesuatu desain. Dimanapun, dimanapun kita baik itu menggunakan aplikasi yang mungkin seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw. Di canvas sekalipun kita harus memperhatikan beberapa itu tadi, tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan yang terpenting adalah tata letak. Selanjutnya, peralatan dalam desain grafis ini sebenarnya bukan peralatan sih. Cuman kayak apa-apa saja yang harus kita miliki sebelum kita membuat suatu desain. Jadi ini menurut saya pribadi ya. Yang pertama itu adalah ide gitu. Karena ini yang paling terpenting di dalam sebuah desain grafis yaitu ide gitu. Jika kita tidak memiliki ide, bakal kita bakalan kesulitan untuk membuat gambaran desain kita itu seperti apa. Lalu selanjutnya akal. Ya jika ada ide tentu kita harus ada akal. Akal untuk menemukan ide. Bagaimana kita menemukan ide-ide terbaru. Alat gambar tangan. Ini sebenarnya opsional ya. Kalau alat gambar tangan ini lebih ke penggunaan jika kita menggunakan aplikasi seperti Photoshop, atau Illustrator, atau Overdraw. Kita bisa menggunakan opsionalnya sebagai tambahan lah gitu. Untuk mempermudah kita dalam membuat suatu desain. Namun di Canva sendiri, itu mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu, Canva itu lebih simple dan lebih mempermudah kerja kita. Jadi dalamnya sudah ada ribuan template mungkin nanti. Jadi kita tidak perlu untuk membuat suatu ilustrasi melalui peralatan gambar seperti pentap, atau kita buat gambar secara manual, lalu kita scan, lalu kita edit di aplikasi pengolahan grafis kita. Jadi itu tidak perlu gitu. Baru alat serang utama kita ya pasti komputer atau HP gitu. Tanpa keduanya kita bakalan kesulitan dong untuk buat suatu desain kayak gitu. Nah ini ada beberapa software desain grafis. Ini intermezzo sedikit gitu untuk menambah informasi kita. Di dalam desktop publishing itu ada beberapa aplikasi desain gitu. Ada Photoshop hingga nanti kita bisa di situ bisa lihat ada Adobe Freeland juga gitu. Kalau untuk desktop biasanya saya menggunakan Photoshop juga biasa saya gunakan. Illustrator itu biasa saya gunakan. InDesign biasa saya gunakan untuk membuat suatu cover dalam buku atau sejenisnya gitu. Corel Draw juga biasa dipakai namun jarang sekali gitu. Lalu ada audio visual. Kita bisa edit video melalui after effect. Kita bisa edit melalui premiere dan banyak sekali gitu. Ada power director juga yang mungkin sudah tersedia sekarang ke dalam format HP ya Android ya gitu. Lalu ada web design untuk membuat suatu antarmuka dari website. Jadi website apapun mungkin nanti bisa dibuat dengan beberapa aplikasi pengolah desain grafis web design ini. Ada Macromedia Dreamweaver. Sampai nanti ada Photoshop juga mungkin bisa digunakan untuk web design. Lalu ada aplikasi atau software desain grafis tiga dimensi. Banyak sekali ada AutoCAD, ada Blender mungkin teman-teman pernah dengar gitu. Nah itu adalah sedikit intermezzo beberapa software desain grafis yang biasa dipakai oleh orang-orang gitu. Nah ini merupakan beberapa contoh desain grafis. Desain grafis yang ini pernah saya buat ya. Ada ini merupakan poster-poster yang layanan publik mungkin kayak gitu. Mungkin bisa dilihat aja kayak gitu. Nah disini merupakan juga merupakan contoh desain grafis yang dimana ini merupakan mockup. Jadi mungkin teman-teman nanti ingin merancang suatu usaha gitu. Usaha kaos distro. Mungkin teman-teman bisa buat desainnya dulu. Baik itu di kanva nanti mungkin bisa jadi kayak gitu. Nanti di kanva juga tersedia ada mockup-mockup. Nanti kita bakal bahas lebih jauh mockup itu apa sih. Tujuan mockup itu apa. Nanti kita bakal lihat di kanvanya sendiri. Ini poster flyer suatu acara. Ini pernah juga dibuat oleh saya kayak gitu. Lalu ya kita harus mengenal 6 prinsip sebelum kita desain. Ini cepat saja karena nanti kita bakal lebih bahas langsungnya saja di aplikasinya. Jadi ada 6 prinsip menurut saya yang utama untuk kita sebelum melakukan desain. Yang pertama itu skala proporsi. Maksudnya ini bagaimana kayak gitu. Skala proporsi ini diartikan bagaimana kita mengatur suatu objek besar kecilnya kayak gitu. Jadi misalnya kita lihat di slide ini aja contohnya kayak gitu. Ini gambar ilustrasi ini yang ada orang pegangan tangan naik ke atas kayak gitu. Itu sudah diatur ukurannya seperti ini kayak gitu. Coba bayangkan teman-teman jika saya men-set ini gambar ilustrasi ini lebih gede kayak gitu. Artinya bakalan nggak enak dilihat dong kayak gitu. Atau lebih kecil kayak gitu. Nggak bisa dilihat dong kayak gitu. Jadi skala proporsi itu penting kayak gitu. Penting sekali sebelum kita membuat suatu desain. Kita atur dulu. Kita bayang-bayangin dulu ini besarnya berapa ya bagusnya kayak gitu. Jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu kecil. Jadi itu pas kayak gitu. Lalu prinsip kedua menurut saya lagi itu fokus kayak gitu. Apa fokus kita dalam membuat suatu gambaran atau grafis ini kayak gitu. Jangan nanti ada dua objek yang berbeda kayak gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada kontras. Kontras itu bagaimana? Kontras itu lebih ke gelap terangnya. Nah, ini yang paling penting dan saya lihat secara sendiri kaset mata gitu bisa kita lihat juga gitu. Banyak teman-teman saya pribadi yang mungkin membuat suatu desain itu backgroundnya itu terang kayak gitu. Anggaplah backgroundnya itu warna putih. Dikasih tulisan atau font dengan warna kuning kayak gitu. Itu kan nggak bisa dilihat kayak gitu. Bisa dilihat cuman harus fokus sekali untuk melihatnya kayak gitu. Berbeda ceritanya jika kita membuat suatu desain dengan mungkin backgroundnya gelap seperti ini gitu. Ini backgroundnya gelap kan. Ini dark gelap gitu. Kita beri tulisan dengan warna yang seperti ini. Warna ini merupakan warna terang juga kayak gitu. Jadi dia kontras bisa terlihat kayak gitu. Berbeda halnya seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa backgroundnya terang atau bright. Kita kasih dengan font atau ilustrasi yang warnanya juga bright, warnanya terang juga gitu. Itu bakalan susah untuk dilihat gitu. Apakah orang nanti melihat grafis kita dari jarak dekat terus ya gitu. Tentunya itu nggak kan. Pastinya orang-orang bakalan melihat dari jauh. Dari jauh saja orang sudah bisa melihat atau membaca apa yang kita buat. Lalu selanjutnya, irama. Irama itu bagaimana mengkombinasikan keseluruhannya gitu. Ini hampir sama dengan keseimbangan dan kesatuan. Jadi bagaimana mengkombinasikannya seluruhnya supaya dia itu seirama gitu. Nggak ada yang, apa ya, kalau kata orang minang, berlainan, nyusurang gitu. Jadi dia nggak ada yang berlainan. Nggak ada yang beda sendiri gitu. Lalu ada juga tujuh unsur yang menurut saya itu biasa ada di dalam satu desain atau satu grafis. Yaitu ilustrasi, ada teks, ada tekstur, ada warna, ada ruang, ada bidang, ada garis. Mungkin teman-teman biasa dulu waktu SMA belajar itu ya. Disini budaya, mungkin ini udah biasa juga teman-teman dengar. Ini ada beberapa langkah dalam desain. Ada menganalisis audiens kita siapa gitu. Apakah kondisinya kita membuat satu desain itu dalam kondisi yang formal seperti di dunia pendidikan. Jadi kita butuh mengkombinasikan atau menyelaraskan desain seperti apa yang harus kita buat gitu. Beda halnya ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi melalui desain kepada anak-anak. Beda dengan kita menyampaikan informasi melalui desain dengan kalangan akademisi gitu. Berbeda. Misalnya teman-teman membuat desain untuk anak-anak tekstur gitu. Dengan membuat desain dengan untuk bapak-ibu dosen. Tentunya berbeda dong kayak gitu. Saya rasa teman-teman semua paham dengan hal ini gitu. Lalu menunjukkan tujuan dan pesan Anda. Itu tipe maaf gitu. Jadi tujuan kita itu apa gitu. Apa pesan yang ingin kita sampaikan di dalam desain sebut gitu. Kita tegunkan dulu. Lalu selanjutnya memutuskan dan bagaimana Anda akan muncul. Apakah dia itu dimunculkan melalui media cetak atau dimunculkan melalui Instagram contohnya kayak gitu. Jadi kita harus menentukan di mana mau kita publish desain kelari gitu. Jika kita ingin mempublishnya di dalam Instagram tentunya kita harus mengatur resolusinya dulu dong dan sebagain macam kayak gitu. Jadi misalnya kalau di Instagram itu kan kotak atau 3 banding 5 gitu. Jadi kita harus setting dulu dong berapa ukurannya gitu. Lanjut tujuannya seperti apa ya sama dengan nomor 2 tadi. Mengatur text dan gambar. Lalu kita pilih format yang sesuai dan juga tata letaknya. Lalu typeface ini kita pilih fontnya seperti apa lah ya gitu. Ukurannya, gayanya, dan spasinya berapa. Lalu kita buat ini sebagai external juga ya. Menambah atau memanipulasi suatu grafik. Atau suatu grafik gitu. Kita letak juga. Memperbaiki dan menyempurnakan ini umum aja kayak gitu. Jadi langkah terakhirnya kita pasti melihat dulu dong. Ini udah pas gak dipublish gitu. Jika belum kita perbaiki lagi. Kalau belum kita sempurnakan lagi dan jika sudah baru kita publish gitu. Jadi kita coba ulik dulu kanfa itu apa gitu. Jadi tadi seperti di rencana awal kita bakalan membuat suatu desain menggunakan kanfa. Jadi kanfa itu bagaimana, kanfa itu apa gitu. Menurut pengertian yang saya ambil di Wikipedia, ini Wikipedia ya gitu. Kanfa itu adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafik. Kita kasih poster, dokumen, dan juga konten visual, media, sosial lainnya. Aplikasi sudah menyertakan template untuk digunakan penggunanya gitu. Jadi dari pengertian ini kita udah tahu. Kalau sanfa ini suatu platform. Jadi dia ada di web. Dia juga ada di APK mungkin di aplikasi Android. Digunakan untuk membuat banyak sekali ya. Dini desain yang dibuat. Ada presentasi. Mungkin PPT bisa dibuat juga template-nya dengan sanfa. Lalu kita bisa juga membuat poster. Baik itu poster ilmiah atau poster layanan dan segala macemnya. Lalu ada dokumen. Mungkin dokumen ini seperti cover buku gitu. Cover buku mungkin kita bisa juga buat dengan kanfa. Lalu ada konten visual, media sosial lainnya. Jadi di kanfa ini kita bisa juga membuat suatu, apa ya, menganimasikan suatu desain yang kita buat. Jadi udah komplit sekali gitu. Jadi dia juga sudah menyertakan template. Saya lihat ribuan template ya cukup banyak gitu. Untuk digunakan oleh penggunanya. Mengenai kanfa sendiri. Jadi apa yang bakalan kita diskusikan fokus kepada kanfanya. Yang pertama, kenapa kamu butuh kanfa gitu. Jadi kita bahkan, kenapa teman-teman butuh kanfa gitu. Pastinya buat desain. Dan juga berbagai macam alasan lainnya gitu. Lalu yang kedua, mungkin untuk kanfa karena basicnya dia awalnya ada di web. Jadi kita butuh akun untuk mengakses sebelum kita membuat satu desain di sana. Jadi kita butuh membuat akun dulu. Nanti kita akan bahas. Jadi kita akan bahas bagaimana cara membuat akun kanfa. Lalu kita coba untuk menjelajahi kanfa itu bagaimana. Interface-nya atau menu-menu apa aja yang ada di dalamnya. Apa aja yang bisa kita buat di dalamnya. Kita bakalan lihat antarmukanya bagaimana. Di sana nantinya. Lalu kita bakal coba lebih dekat dengan tools-tools apa aja yang ada di kanfa. Apa aja menu-menunya yang mungkin kita pakai nanti. Jadi kita bakalan coba lebih dekat tools-nya. Kita bakalan, nanti sebelum itu kita bakalan juga memilih layout dan templatenya. Lalu kita memasukkan gambar atau teks dan juga latar belakang. Nanti kita bakalan coba. Lalu terakhir kita bagaimana cara mendownload hasil gambar atau hasil desain yang udah kawan-kawan buat. Nanti kita bakalan coba. Di sini saya juga menyertakan beberapa alasan kenapa kita memilih kanfa. Ini berarti nilai-nilai positif apa aja yang ada di dalam kanfa. Yang pertama, kita dituntut, tidak dituntut untuk memiliki kealihan desain. Ini maksudnya gimana gitu. Seperti yang udah disampaikan ketua pelaksana tadi mungkin ya. Menggunakan aplikasi seperti Photoshop atau Illustrator dan segala macemnya itu cukup ribet gitu. Mungkin melihat icon-iconnya aja kita udah pusing ya gitu. Memang bener gitu banyak sekali menu-menu icon-icon yang ada di aplikasi tersebut. Mungkin untuk kita yang mungkin awam di dunia desain. Mungkin kita agak kesulitan kayak gitu. Agak kesulitan untuk menelak, ah ini fungsinya apa sih? Ini gunanya apa sih? Jadi alasan pertama kita kenapa bisa menggunakan fa adalah ya itu. Kita tidak dituntut untuk memiliki kealihan desain. Dituntut untuk tidak memiliki kealihan desain bukan berarti maksudnya disini kita tidak paham ya desain itu seperti apa. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, sebelumnya tadi. Ada beberapa unsur-unsur yang harus kita penuhi di dalam sebuah desain gitu. Walaupun kita tidak memiliki kealihan desain, setidaknya kita harus memegang teguh beberapa poin tadi gitu. Seperti tata letak, seperti bagaimana besar, kecilnya, skala, suatu desain, dan segala macemnya yang seperti yang saya sebutkan tadi itu penting ya gitu. Walaupun kita tidak memiliki kealihan desain disini, beberapa hal tadi perlu kita pahami gitu. Jadi itu apa ya, yang perlu disclaimer-nya yang perlu kita tandai. Lalu yang kedua alasannya adalah sangat mudah untuk digunakan. Memang sangat mudah untuk kanfa ini digunakan karena tidak tadi. Karena kita tidak dituntun untuk memiliki kealihan tadi. Bahkan di dalam kanfa ini sendiri sudah disediakan ribuan template yang bisa kita gunakan. Baik itu template poster ilmiah, atau template flyer, template logo. Jadi di sana sudah disediakan semua gitu. Lalu yang ketiga, itu menghemat banyak waktu. Memang betul kalau kanfa itu menghemat banyak waktu. Karena sudah disediakannya ribuan template tadi. Jadi kita tinggal pilih template-nya, kita edit aja setelah keperluan kita, dan juga sudah selesai gitu. Saya pernah menggunakan kanfa untuk mengedit suatu poster ya, poster acara. Kebetulan waktu itu sedang di luar, dan yang lain nggak bisa gitu. Jadi ya satu-satunya cara adalah gunakan kanfa gitu. Tinggal download aplikasi kanfa di Playstore, download, terus kita pilih template, kita bawa-bawa, dan selesai gitu. Jadi sangat berguna rasanya kanfa ini jika kita ada di keadaan mepet untuk membuat suatu desain. Misalnya kita ada tugas nih untuk membuat suatu cover dari PKM, contohnya PKM. Jadi kita nggak tahu nih desain itu bagaimana, mau ngupahin ke orang mahal kayak gitu. Jadi kita bisa gunakan kanfa ini sebagai salah satu caranya. Selanjutnya kita bisa langsung membagikan di berbagai platform. Jadi di dalam kanfa itu sudah tersedia beberapa menu share. Jadi itu share ke beberapa media sosial kita, seperti Instagram, ada untuk drive juga untuk penyimpanan kita. Lalu ada share-nya ke Twitter. Banyak sekali, nanti kita bakalan lihat. Selanjutnya, yang terpenting itu adalah ini software-nya gratisan. Memang software ini ada juga yang versi berbayarnya untuk kita bisa mengakses beberapa menu-nya, beberapa tools-nya. Namun saya rasa untuk penggunaan kita sehari-hari itu tidak perlu untuk yang berbayar. Tidak perlu untuk yang berbayar. Jadi ada banyak sekali template gratisan, elemen-elemen gratisan yang disediakan oleh kanfa sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk membelinya gitu. Cuman, cuman emang ada beberapa tools atau icon fungsi yang mungkin nanti nggak bisa kita pakai gitu. Jadi ada juga kekurangannya sedikit gitu. Tapi cuman saya rasa tidak terlalu berpengaruh terhadap kita ya, hal tersebut gitu. Oke, mungkin kita coba masuk ke dalam kanfanya itu bagaimana. Nah, jadi saya stop sharing dulu. Sembari stop sharing, teman-teman semuanya mungkin bisa untuk membuka browsernya atau mendownload dulu bagi yang menggunakan api, download dulu api ke kanfanya. Ya, itu ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lupa untuk hidupin minitnya. Sebelumnya kita lanjut ke kanfa. Apakah ada dari teman-teman pertanyaan atau ada yang mengganjah sebelum kita lanjut ke dalam aplikasi kanfanya atau server kanfanya. Jika ada, dipersilahin aja langsung. Daripada nanti nunggu-nunggu nanti takutnya lupa kan. Atau teman-teman bisa juga gunain situr chat untuk bertanya. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman semua ya. Mungkin Bang Yudi, mungkin untuk pertanyaan ataupun itu nanti kita ada sesi diskusi nanti di akhir sesi. Mungkin disarankan aja kepada rekan-rekan yang lain yang memakai HP ataupun yang udah menginstall aplikasi kanfa di HP-nya masing-masing. Ataupun yang punya laptop di sampingnya boleh langsung mengakses aplikasinya langsung supaya bisa praktek bareng aja mungkin Bang. Oke, untuk pertanyaan pasti ditahan dulu ya sampai akhir nanti gitu. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin ada laptop, mungkin bisa langsung akses www.kanfa.com atau bagi teman-teman yang mager nih gunain laptop gitu, bisa download aplikasinya di desktop ya. Oke, kita masuk ke dalam kanfa.com. Ini merupakan antarmuka atau interface dari kanfa itu sendiri. Jadi, kita bisa lihat ada menu home, ada menu template. Nah, kita bisa dilihat di menu template ini ada banyak sekali template yang mereka sediain gitu. Untuk social media sendiri, ada untuk template untuk Instagram story, ada untuk Instagram post, ada Facebook, ada Facebook cover. Sampai YouTube channel cover gitu udah disediain oleh mereka gitu. Jadi, sangat banyak template yang disediakan oleh kanfa. Untuk personal sendiri, ada seperti undangan, itu juga mereka sediakan gitu. Misalnya, teman-teman ada yang bakal mau ulang tahun nih gitu, atau mau seminar kayak gitu. Mau buat undangan gitu, bisa, bisa banget di dalam kanfa. Ada kartu nama, ada resume, ada postcard, dan bagaimana macam gitu. Bahkan seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, untuk t-shirt atau untuk mock-up dari kaos, jika teman-teman ingin membuat satu desain kaos gitu, itu bisa di sini gitu. Ada untuk template, lalu ada juga untuk bisnis, ada presentasi, ada untuk website. Sampai-sampai untuk website aja, untuk landing pack mereka, kita punya template untuk itu gitu. Ada logo, mungkin logo bisa juga digunain di sini gitu. Ada kartu bisnis, ada invoice. Untuk marketing juga ada poster, flyer, info grafis banyak gitu. Untuk edit pasti juga banyak. Yang sedang trending juga banyak. Tinggal bagaimana teman-teman mengulik aplikasi ini gitu. Jadi, jangan takut untuk menulik-nulik ini, takut-takut gitu kan. Jadi, di sini udah banyak, tergantung kita bagaimana untuk kembanginnya aja gitu. Oke, jadi masuk ke dalam aplikasi kanvanya. Hal yang pertama kita lakukan sebelum membuat desain di sini adalah kita harus daftar dulu gitu. Ada dua menu di sini. Jika teman-teman udah punya akunnya sebelumnya, bisa login. Atau juga belum, kita bisa daftar dulu dengan klik yang umuh di sini. Sign up. Jadi, kita masuk melalui beberapa pilihan. Ada masuk melalui email. Ada masuk melalui akun Google. Ada masuk melalui Facebook. Ini saya memilih untuk masuk melalui Google aja ya. Karena juga udah terkoneksi di laptop ini untuk akun Google-nya. Jadi, teman-teman boleh masuk melalui Facebook mungkin. Atau masuk melalui akun yang lain seperti Yahoo. Dan juga yang lain. Nah, ini adalah antar muka ketika kita udah masuk ke dalam perform-nya. Kita udah masuk ke dalam harfanya gitu. Ada banyak sekali menu di sini gitu. Tapi, di sini sudah berbahasa Indonesia. Mungkin jika belum berbahasa Indonesia di komputer atau HP teman-teman, mungkin bisa dulu di setting ya gitu untuk berbahasa Indonesia gitu. Namun, saya rasa udah apa ya? Udah berbahasa Indonesia semua karena defaultnya itu berbahasa Indonesia. Kita bisa lihat ada menu-menu di sebelah kiri. Ada menu bar juga di sebelah atas. Menu barnya tadi sama seperti yang di awal tadi ya. Menu bar ini sama seperti yang tadi sebelum kita masuk menggunakan akun kita. Tapi, di sisi yang kiri kita bisa melihat ada beberapa menu gitu. Ada direkomendasikan dengan Anda. Ada semua desain Anda. Dibagikan dengan Anda. Ada kit dan buat tim. Dan semua folder gitu. Ada juga sampah gitu. Jadi, mereka punya risikal bin seperti itu gitu. Jadi, banyak kali pilihan menu di sini gitu. Bahkan jika teman-teman ada tim untuk membuat desain kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa saling berbagi membuat desain gitu. Misalnya ada suatu poster. Misalnya si A membuat bagian atas gitu. Yang si B membuat bagian bawah itu sangat bisa gitu. Jadi, bisa collapse untuk membuat satu desain. Dengan satu desain yang sama gitu. Jadi, efeksi kerjanya itu dapat. Jadi, kita udah melihat lah ya gitu. Apa aja menu-menu umum yang ada di antarmuka pertama kali ketika kita masuk. Nah, sebelumnya tadi saya mudah menjelaskan kalau Canva ini menyediakan fitur berbayar gitu. Kita lihat apa aja yang kita dapatkan ketika kita lakukan pembayaran ya. Secara pro kayak gitu loh. Kita bisa lihat ada 75 juta foto, video, dan elemen premium lainnya. Dan juga lebih dari 3.000 font premium, lebih dari 4.000. Terus 20.000 template premium gitu. Jadi, mungkin ada beberapa batasan ketika kita menggunakan akun gratis. Lalu selanjutnya kita berkreasi dengan mudah. Dengan ubah ukuran cepat, penghapusan latar belakang. Jadi, ada beberapa fitur juga yang di Canva Pro, Canva yang versi gratisan kita tidak bisa melakukannya. Seperti penghapusan latar belakang gitu. Jadi, kita tidak bisa untuk menggunakan fitur itu di dalam aplikasi Canva yang versi gratis. Lalu kita juga punya 100 GB penyimpanan daring ya, penyimpanan online kayak gitu. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat suatu desain di Canva adalah kita klik pada bagian buat desain yang pada pojok kanan atas ya gitu. Nah, di sini ada banyak sekali jenis desain apa yang akan kita buat. Ada banyak sekali. Mulai dari sisi atau daftari web hidup. Ada untuk kebutuhan PPT, presentasi, ada poster, ada logo, infografis, ada kiriman untuk IJ kita, ada sertifikat, ada brosur, proposal, diagram, banyak. Silahkan nanti teman-teman klik-klik aja sendiri. Apa fungsinya satu-satu. Namun kita biasanya kalau mahasiswa itu biasanya membuat pertama untuk CV kayak gitu. Pasti kita buat CV kita itu perlu. Jadi, kita bisa gunain Canva. Lalu ada juga untuk PPT yang biasa kita pakai untuk mahasiswa. Lalu ada poster juga mungkin. Logo mungkin sesekali juga ada infografis. Sertifikat untuk kita yang di organisasi mungkin butuh desain sertifikat. Kita bisa gunain Canva kayak gitu. Jadi, apa yang harus pertama kali kita lakukan. Kita klik buat desain. Di sini saya ingin contohkan, kita ingin membuat itu poster dulu ya. Poster ya gitu. Kita klik bagian poster. Dan kita akan diarahkan ke bagian ini gitu. Kita akan diarahkan ke dalam layar kosong kanvasnya. Jadi, ini kanvasnya. Jadi, disinilah tempat kita bekerja nantinya gitu. Tapi, jika kita belum membuat apa-apa di sini bakalan masih putih doang gitu. Beralih ke belah kiri. Ini ada banyak menu ya. Ada template. Template seperti apa yang teman-teman cari itu banyak sel di sini. Kita juga bisa mencari template di bagian atas. Kita coba cari template misalnya acara ya. Acara PK gitu. Kita bisa klik party gitu. Kita klik party di sana. Ada banyak sekali desain-desain yang mungkin bisa kita pakai. Atau kita bisa buat acara gitu. Acara tentang sain. Kita bisa lihat di sini juga gitu. Ada banyak sekali tempat-tempat yang mungkin bisa kita pakai. Lalu, di bagian bawahnya ada unggahan. Unggahan ini. Jadi, kita bisa menggunakan foto atau video kita. Atau mungkin audio kita yang kita miliki atau kita simpan di komputer kita. Untuk kita pakai di kanva gitu. Sangat bisa sekali gitu. Jadi, kita bisa mengunggah apa aja yang ingin kita pakai di dalam desain kita di kanva gitu. Misalnya, teman-teman punya foto. Kita bisa upload di sini. Oke, next. Ada fitur foto. Jadi, di dalamnya ini ada berbagai foto yang mungkin bisa kita pakai untuk kebutuhan desain kita. Oke, lanjut ada elemen. Elemen ini lebih ke ilustrasi-ilustrasinya. Ilustrasi-ilustrasi yang biasa kita desain ya. Kalau misalnya kita menggunakan ilustrator, kita buat dulu ilustrasinya itu gimana gitu. Tapi kalau di kanva, kita nggak perlu repot-repot untuk membuat ilustrasinya seperti apa. Untuk lebih jauhnya nanti kita bakalan bahas ya gitu. Ini sekarang kita cuma pengenalan interface-nya dulu bagaimana. Kita lanjut ke teks. Teks ini kita bisa menambahkan teks di dalam ini. Di dalam ini. Ada banyak sekali jenis font yang mungkin kita bisa pakai secara gratisan. Tidak perlu bayar. Jadi, ini bisa kita pakai. Lalu ada audio. Mungkin nanti kita membuat poster-nya ada audionya dalam format mp4. Lalu ada video. Kita pakai itu. Lalu juga ada video. Lalu juga ada latar. Jadi, ini menu-menu umum yang kita pakai ya. Menu-menu umum yang kita pakai. Di bagian atas ada file. Ini banyak sekali juga menu-nya. Yang pertama ada menu untuk buat desain baru. Atau bisa untuk membuat file baru lah gitu. Ada untuk menampilkan rules-nya atau penggarisnya. Jadi, ketika kita klik, kita akan melihat penggaris di sisi atasnya gitu. Jadi, ini bisa membantu untuk mengatur skala desain kita seperti apa. Lalu ada, saya matikan dulu penggarisnya. Ada untuk petunjuk nanti. Jadi, ada setiap petunjuknya gitu. Lalu ada juga pembatas ya. Pembatas ini seperti margin gitu. Jadi, kita bisa menjadi penanda kita di sini. Oh, kalau di sini kita di sini, udah kelihatan batas belum ya gitu. Ternyata udah gitu. Artinya bisa di setting juga nanti. Dan banyak sekali ada menu simpan juga. Ada simpan ke folder. Ada juga berbagai macam menu lainnya. Silahkan teman-teman ulik-ulik sendiri aja. Lalu, di bagian beratas juga kita bisa lihat di sini ya. Jika teman-teman klik ini, teman-teman bisa memberikan nama dari file ini apa. Nama desain ini apa. Di sebelahnya ada untuk mencoba kanva pro. Di sebelahnya ada bagikan ke siapa gitu. Jadi, kita bisa tambahkan orang untuk membuat desain secara bersama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi gitu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kita bisa bekerja sama dengan orang untuk membuat suatu desain gitu. Jadi, misalnya teman-teman punya apa ya? Rekan kerja lah. Bisa dimasukkan ke dalam sini untuk menambahkan orang yang akan diajak bekerja. Dan orang yang kita tambahkan tadi bisa juga meng-edit apa yang telah kita kerjakan. Jadi, kerjanya efektif. Lalu, lanjut ke sebelahnya. Ini adalah menu step-nya. Menu simpannya gitu. Nah, di sini kita lihat kita tidak bisa, belum bisa ya. Kita belum bisa untuk menge-save karena masih kosong. Untuk pilihan filenya ada banyak. Kita lihat dulu contohnya. Kita bisa lihat pilihan filenya ada png. Kita bisa save dalam format gambar seperti png atau jpeg ya. Atau jika teman-teman ingin meng-save-nya dalam format dokumen itu sangat bisa juga. Ada pdf standar, ada juga cetak pdf. Beda pdf standar dengan cetak pdf ini apa gitu. Biasanya untuk cetak pdf ini ukurannya lebih tinggi kualitasnya gitu. Jadi, karena dibutuhkan untuk kebutuhan printing untuk dicetak gitu. Jadi, dia bakalan dijadikan format yang lebih tinggi daripada yang pdf standar. Sehingga nanti hasilnya lebih jernih ketika di print. Oke, kita lanjut ke bagian sini ada cetak poster. Jadi, kita bisa untuk mencetaknya juga gitu. Tapi, disini ukurannya berbayar ya. Jadi, ini versi yang premium. Jadi, kita tidak bisa gunakan. Jadi, kita ingin mencetaknya kita butuh uang juga dalam dolar gitu. Lanjut ke sebelahnya, ada beberapa menu lagi gitu. Ada, contohnya disini ada untuk bagikan. Seperti yang saya jelaskan di awal juga tadi. Disini kita diberi kemudahan untuk langsung men-share atau membagikan karya kita. Bisa ke dalam Facebook, bisa Twitter, sampai Pinterest pun itu ada gitu. Atau LinkedIn juga ada gitu. Banyak sekali gitu. Lalu, ada juga untuk mock-upnya seperti apa. Ini yang saya jelaskan sebelumnya, mock-up. Ada, kita bisa lihat gambaran desain di kartu bisnis bagaimana sih gitu. Jadi, kita bisa gunakan untuk membuat suatu gambarannya bagaimana. Jadi, nantinya desain kita ada di sini. Lebih jauhnya nanti kita bakalan lebih bahas. Dan, banyak sekali jelaskan nanti teman-teman olah-olah. Oke, jadi itu tampilan awalnya dulu bagaimana. Disini juga ada menu terbesar atau menu zoom. Jadi, misalnya ingin menulis suatu teks disini, namun terlalu kecil, teman-teman bisa zoom. Bisa zoom ingin berapa persen. Kita kasih dulu ya gambarnya bagaimana. Biar lebih jelas. Contohnya ini. Jadi, ada gambar nih. Kan terlalu jauh. Kita bisa zoom. Berapa yang kita mau. Jadi, bisa lebih jelas. Atau ada shortcut-nya. Teman-teman bisa klik control. Terus, jalanin scroll-nya. Kita bakalan besar-kecil dengan sendirunya. Bakalan nge-zoom dengan sendirunya tanpa arus yang klik-klik ini tadi. Oke, itu sedikit pengenalan tentang antarmukanya aja. Saya rasa tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Dengan melihatnya aja mungkin teman-teman udah pada paham ya. Di pertama ini kita bakalan coba untuk menggunakan suatu template. Jadi, kita bakalan buat suatu desain dengan template. Caranya bagaimana? Caranya kita buat dokumen seperti tadi. Tunggu kita balik dulu. Kita buat desain seperti tadi. Silahkan teman-teman pilih desainnya seperti apa. Kalau disini saya akan mencoba untuk membuat dalam bentuk poster. Atau teman-teman bisa juga buat dengan ukuran khusus. Atau ukuran sesuai yang ditentukan oleh teman-teman semua. Kita bakalan coba untuk membuat dalam bentuk real design Instagram. Kita buat desain. Kita klik buat desain. Pilih ukuran khusus. Lalu masukkan ukuran untuk Instagram itu biasanya untuk lebarnya itu adalah 10-80 pixel. Nah, disini sudah ada pilihan ya. Kalau untuk Instagram story itu biasanya 10-80 kali 19-20. Untuk kiriman Instagram itu biasanya 10-80 kali 10-80 juga yang biasanya kotak ya. Namun kita buat yang postingan Instagramnya itu tinggi. Jadi, itu dia 1-3-50. Jadi, sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Lalu klik buat desain baru. Nah, jadi ini dia bentuknya. Kita bakalan coba untuk menggunakan template yang ada di dalam kanfa ini bagaimana. Jadi, kita bakalan coba untuk mencari template yang berhubungan dengan corona. Karena sekarang masih pandemi contohnya. Kita ingin membuat suatu konten poster dengan tema pandemi. Jadi, kita bisa cari di sini. Jadi, ada banyak sekali pilihan nantinya. Atau virus ya, virus. Atau kita bisa cari virus juga. Nah, ada banyak sekali pilihannya di sini. Saya bakalan contohin kita menggunakan template yang ini. Bagaimana etika batuk dan bersin. Jadi, kita bisa klik sekali aja. Nah, dia bakalan muncul di sini. Dia bakalan muncul di sini. Di sebelah kanan. Di dalam kanvas yang sudah kita buat tadi. Di dalam template ini juga, teman-teman bisa melakukan kompilasi. Misalnya, ingin memvariasikannya berdasarkan warna. Nah, saya teman-teman ingin mencari yang ada warna kuningnya saja contohnya gitu. Dia bakalan muncul yang ada warna kuningnya gitu. Yang dominan kuning. Atau teman-teman ingin mengkomprasikan berdasarkan warnanya itu warna biru. Dia bakal diuruskan berdasarkan yang warnanya biru gitu. Jadi, kita bisa melakukan filterifikasi juga. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan template kita. Nah, ini bentuk template yang akan kita pakai. Kita tinggal ubah-ubah doang. Kita tinggal ubah-ubah aja. Kita terlalu jauh, kita dekatin dengan cara di zoom. Mungkin 100% kita bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk template yang sudah disediakan oleh tanpa gitu. Kita nggak suka nih posisinya di sini bagaimana. Nah, kita bisa ubah posisinya dengan cara kita klik elemen ini. Ini lalu kita bisa arahin untuk pindah-pindahin. Jadi, kita bisa pindahin elemen ini. Kita bisa juga ubah, itu dia. Ubah font-nya. Misalnya kita ubah, kita bisa double-click, dia akan seperti ini. Kita bisa ubah ukurannya di sini. Bentuk font-nya bagaimana. Kita bisa ubah dengan sendiri. Ini ada, teman-teman harus perhatikan. Ada yang lambangnya itu seperti mahkota seperti ini. Itu berarti dia versi berbayar gitu. Karena di sini kita adalah akunnya, akun gratisan. Jadi, kita bisa memilih yang tidak ada logo mahkotanya tadi. Nah, itu berarti dia adalah gratis. Nah, ini contohnya gitu. Nah, itu contohnya gitu. Kalau tadi, kita mindah-mindahinnya. Misalnya kita ada kesalahan nih gitu. Ada kesalahan gitu. Kita bisa juga undo dengan ctrl-z. Nah, dia pindah lagi ke bentuk semulanya gitu. Jadi, dia hampir sama dengan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya kalau salah, kita bisa undo. Kalau kita mau ngembalikan, kita bisa redo ctrl-z gitu. Jadi, ctrl-z, ctrl-z untuk kembalikannya ke awal atau ke akhir tadi. Sebelum kita lakuin penyelitian. Jadi, simple aja ya. Nah, jadi kita ingin, contohnya ingin merubah template ini. Kita ingin buat di sini judulnya adalah etika, batuk, dan bersin. Kita lihat lagi desainnya. Di sini kita tidak memerlukan itu ya. Kita tidak memerlukan tulisan-tulisannya misalnya. Kita bisa hapus sekaligus dengan cara tekan shift, dan pilih objek yang akan kita pilih. Kita pilih. Lalu kita tekan delete. Dia bakalan terhapus dengan sendirinya gitu. Jadi, kita tinggal menggeser ininya. Kita bisa juga mengubah atau membesarkan kecilkan objeknya. Dan kita bisa buat teks juga untuk mengedit dari template-nya tadi gitu. Misalnya kita ingin menggunakan... Ada banyak sekali teks di sini ya. Bisa kita pilih. Setelah teman-teman mau milih yang bagaimana, yang apa. Saya ingin, contohnya, ingin menggunakan ini aja ya. Sebagai contoh. Nah, kita lihat di sini. Kita bakalan coba buat etika, batuk, dan bersin. Kalau dirasa kebesaran, kita bisa kecilkan dengan cara turunkan font-nya di bagian atas ini. Jadi, ketika kita klik hurufnya tadi, atau font-nya atau tulisannya, dia bakalan memberikan beberapa menu di atas. Seperti jenis tulisannya. Jadi, seperti jenis tulisannya, ukurannya, musik seperti apa. Lalu juga warnanya mungkin, jika ingin mengubahnya warnanya. Atau kita juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk yang ada underline mungkin. Ada underline. Jadi, kita bisa gunakan di sini. Kita bisa juga mengatur jaraknya, jarak antar hurufnya. Ada jarak antara atas-bawahnya. Kita bisa atur di sini. Ini sudah jadi poster. Atau teman-teman ingin menggastrik dengan warna background-nya, bisa diubah. Dengan cara klik pada bagian background-nya. Lalu, di bagian atas ada menu kotak seperti ini, warna latar belakang. Klik itu. Dan kita bisa ubah warnanya sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita ingin warnanya seperti ini, gray seperti ini. Nah, itu bisa. Atau teman-teman ingin variasikan dengan foto. Dengan foto misalnya. Kita coba cari abstract. Kita coba cari abstract. Kita bisa komunikasikan dengan foto yang ada di sini juga. Kita bisa atur positinya. Dia di atas atau bawah. Bisa meletakkan dia di bagian mana. Ini sebagai contoh saja ya. Jika misalnya kurang fast, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ini sebagai contoh saja. Misalnya gini. Teman-teman ingin transparansi itu dikurangin. Bisa gitu. Di bagian atas ini ketika teman-teman klik bagian foto itu bakalan banyak lagi menu-menu yang bakalan muncul. Bisa dikurangin transparansi-nya atau bisa memberikan efek atau filter ke dalam fotonya itu bisa. Nah, jadi itu sedikit intermezzo saja ke dalam bagaimana cara mengedit template. Jadi template yang udah kita pakai itu bisa kita ubah kok gitu. Kita ubah template-nya. Saya ingin kita membuat poster ilmiah lagi contohnya. Misalnya kita ingin membuat suatu poster geologi lah contohnya. Ini ada banyak sekali sampel-sampel yang mungkin kita pakai gitu. Kita tambah haraman dulu. Saya ingin contohkan di sini gitu. Nah, ini merupakan bentuk poster biologi dari template ya. Dari template. Nah, tinggal teman-teman ubah atau ingin merubah posisinya atau apa silahkan gitu. Saya percaya teman-teman bisa gitu. Tinggal ubah-ubah aja kok. Tinggal yang paling penting adalah ideonya bagaimana. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, caca letaknya diperhatikan. Contohnya yang di atasnya adalah poster gitu kan. Caca letaknya kan penting gitu. Ada marginnya yang diposongin. Ada posisi textnya di tengah atau di sini atau di sini gitu. Tapi biasanya kalau poster-poster seperti itu, itu fontnya ada di tengah gitu. Lalu kalau misalnya poster ilmiah itu ukuran fontnya perlu diperhatikan. Berapa, apakah nanti bisa dilihat dari jauh. Itu diperhatikan. Perlu diperhatikan sebelum kita membuat desain-desain dengan tema poster seperti ini gitu. Poster-poster ilmiah itu yang paling penting adalah kontras warnanya. Lalu juga ada besar-kecil hurufnya. Itu yang artinya kita memang jika kita ingin membuat foto-poster ilmiah. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk bagaimana cara menggunakan template. Yang kedua, kita bakalan coba untuk bekerja melalui text. Jadi kita bakal ulik-ulik bagian text ini. Kita buat halaman baru. Jadi kita bisa nambahin halaman baru ya. Jadi kita bisa nambahin halaman baru dengan cara klik tambah halaman pada bagian bawah. Dari canvas itu sendiri. Jadi dia akan memberikan suatu canvas baru yang masih kosong. Jika kita lihat misalnya teman-teman gak serak dengan warna ini. Kita bisa ubah ke warna normal lagi. Warna kucu gitu. Nah, kita akan coba untuk membuat text. Nah, jadi di sini ada beberapa text. Jenis text yang bisa dipakai. Jadi teman-teman ingin text seperti apa. Itu banyak sekali jenisnya. Jadi ada text yang warnanya, bentuknya. Itu berbagai macam ada di sini semuanya. Contohnya kita bakalan coba buat apa ya. Biasanya ada orang-orang ngebuat-ngebuat poster-poster yang kuat-kuat seperti itu gitu. Kita bisa buat di sini. Contohnya ini. Kita bakalan contohnya ini. Kita tinggal ngerubah Text-nya aja gitu. Misalnya kita ingin membuat suatu tulisan. Kita bisa terpanjang lagi di sini. Ya, disesuaikan aja dengan apa yang teman-teman ingin buat. Nah, jadi di sini sudah Ada desain dari text-nya sendiri gitu. Tipografinya. Tinggal dikombinasikan aja dengan yang lain. Seperti nanti misalnya foto atau background-nya seperti apa yang mau teman-teman buat. Kita tentukan kita mau buat background-nya yang ini gitu. Kita bisa buat. Oh, ini versi berbayar ya. Kita coba yang versi beratus-an dulu. Kita coba yang versi beratus-an untuk ngebuat ini. Kita bisa kurangin transparansinya. Kita bisa ubah warnanya juga. Mungkin nanti Ya, saya nanti teman-teman untuk meng-creasikannya bagaimana. Jadi, yang penting kita sekarang sudah tahu bagaimana cara untuk menambahkan tulisan di dalam desain yang kita buat. Jadi, tadi pertama kita sudah bisa untuk membuat dokumen baru seperti apa. Lalu, kita sudah bisa bagaimana cara menggunakan template. Kita sudah bisa cara bagaimana membuat tulisan. Dan selanjutnya kita cara menggunakan elemen. Elemen itu apa? Elemen itu Ya, seperti ini. Misalnya ada ilustrasi-ilustrasi yang ingin kita gunakan. Ada banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita pakai di sini. Nah, contohnya saya ingin menggunakan ilustrasi yang ini. Kita mencari ilustrasi yang berhubungan dengan biologi. Kita coba cari gen. Ada nggak ya? Nah, ternyata ada. Ada banyak yang berbayar atau pro. Ada juga yang gratisan seperti ini. Tapi biasanya emang yang berbayar itu emang lebih menarik daripada yang gratisan disediakan mereka. Kita coba cari yang versi gratisannya. Ini ada yang gratisan yang versi menarik. Nah, kita lihat di layar canvas. Itu sudah ada ya. Yang kita tambahin tadi sudah ada di sini. Sehingga kita mengatur tata letaknya itu bagaimana. Misalnya kita ingin memiringkannya dulu ya. Atau kita juga bisa memenuskirkannya. Nah, itu nggak bisa ya. Kita atur tata letaknya bagaimana. Nah, ini sebagai contoh aja untuk bagaimana cara menambahkan elemen di dalam desain yang kita ingin. Ini sudah jadi satu kesatuan. Kalau teman-teman bisa cari juga sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Banyak sekali matematika di sini. Sekarang juga ada. Sudah bisa untuk digunakan. Oke, jadi itu cara untuk membuat, menambahkan elemen sekaligus teks di dalam aplikasi atau software dari tanpa. Jadi tadi kita sudah bisa gunakan template. Kita bisa nambahin teks. Kita bisa gunakan elemen. Selanjutnya kita coba untuk mengunggah suatu foto untuk kita gunakan di sini. Jadi bagaimana caranya? Pertama kita sediakan dulu foto kita atau file yang ingin kita upload. Jadi kita contohnya, sudah ada nih file-nya, fotonya. Kita tinggal klik unggah media. Ada, kita mau mengunggah dari Facebook kita atau kita mau mengunggah dari Google Drive kita, Instagram kita, atau Dropbox kita. Sebenarnya saya ingin mengunggah dari perangkat komputer ini. Jadi file-nya itu tersimpan di komputer. Jadi kita mau menggunakan yang mana di... Jadi kita mau menggunakan yang mana di... itu kita gitu, desain kita. Contohnya saya ingin menggunakan gambar ini. Kita tinggal klik open. Nah, dia bakalan tertambahkan di sini. Dia bakal tertambahkan di sini secara otomatis dan kita bisa pakai di dalam desain kita. Nah, dia bisa kita tambahkan di dalam canvas kita. Selanjutnya kemudian untuk kita menambahkan foto dari file kita di dalam komputer kita atau di dalam HP kita. Nah, selanjutnya adalah untuk video dan juga audio sama ya, hampir sama gitu. Misalnya sama gitu. Tinggal mengunggah media doang dan dia bakalan masuk ke sini dan kita masukin. Next, foto. Foto juga hampir sama dengan tadi ya. Kita tinggal pilih fotonya dan kita tambahkan. Kita ingin mencari suatu background. Kita tinggal masukin aja. Kita klik dan dia udah ada di sini gitu. Loh ini kok nutupin ya gitu. Ini kok nutupin desain yang udah kita buat gitu. Selanjutnya dia di belakang gitu. Kita bisa mengatur atau mengubah posisinya ini. Sebenarnya kita ingin mengubah posisinya tadi. Tunggu. Jika kita tambahkan tadi, dia akan di depan gitu. Kita bisa ubah posisinya dengan cara pindahin dia ke belakang gitu. Nah, dia bakalan menutupin. Dia bakal jadi pindah ke bagian belakang gitu. Oke, share ini udah paham mungkin ya gitu. Jadi dia udah pindah ke bagian belakang. Atau selain menambahkan foto tadi untuk background, kita bisa gunakan juga di bagian latar ini. Di bagian latar juga udah disediain berbagai macam background yang bisa kita gunakan di dalam desain kita. Sampai sama dengan menambahkan foto tadi. Kita tinggal klik dan dia bakalan masuk ke sini gitu. Cuma bedanya kalau background ini dia langsung ada di belakang. Dan kita tidak bisa seperti foto tadi meletakkannya ke depan atau ke belakang gitu. Nah, jadi itu bagaimana cara untuk menambahkan background. Jadi dia tinggal di klik doang dan dia bakalan masuk ke dalam desain kita. Oke ya, sekarang kita bakalan coba untuk terakhir mungkin kita bakalan coba untuk membuat suatu desain dari template kosong. Jadi kita coba dulu buat desain poster kayak gitu melalui template kosong yang akan kita buat. Kita balik dulu ke brandah. Lalu kita klik buat desain yang baru untuk desain poster gitu. Oke, nah disini saya ingin memberikan beberapa tips mungkin untuk teman-teman gitu. Tips ini mungkin jarang juga diketahui oleh orang. Sebentar. Nah, jadi tips ini mungkin jarang juga diketahui oleh orang-orang. kita menggunakan pihak ketiga untuk membuat suatu posternya. Contohnya ini. Karena ada elemen beberapa elemen tadi di dalam confine yang tidak bisa tidak gunakan karena keterbatasan akun kita yang hanya akun gratis kayak gitu. Kita bisa gunakan suatu situs lainnya namanya png3 gitu. Jadi ada yang namanya situs png3. Nah, disini menyediakan berbagai macam bentuk png atau gambar tanpa background yang kita pakai di dalam kanva gitu. Jadi kita bisa cari contohnya adalah ilustrasi. Ini sebagai contoh aja, dia bakalan banyak sekali ilustrasi yang bisa kita pakai gitu. Misalnya, kita ingin mencari ilustrasi terkait key-nya gitu. Nah, banyak ilustrasi yang bisa kita pakai di dalam kanva kita. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal download menjadi png. Jadi disini ada unduh png. Kita klik unduh png itu dan kita harus masuk dulu menggunakan akun kita. Kita klik bagian unduh png dan kita download secara gratis. Jadi kita disediakan kesempatan untuk download grafis sebanyak dua kali. Dan kita udah download ya. Ini gambar png yang udah kita download. Kita bisa input di dalam kanva kita. Caranya bagaimana? Kita balik ke dalam kanva kita. Kita pilih bagian unggahan. Kita tinggal unggah media kita. Dari perangkat, lalu pilih kita. Kita pilih bagian yang png yang kita download tadi. Dan kita unggah dan... Izin sebentar gak? Oke, mohon maaf. Tadi ada sedikit gangguan. Nah, disini kita udah mengunggah foto yang kita download tadi. PNG yang gratis tadi. Jadi kita bisa gunain untuk keperluan kita desain-mendesain. Nah, itu tips aja ya. Mungkin jika ada teman-teman yang butuh gambar elemen ini, namun dia berbayar kayak gitu. Namun dia berbayar. Jadi kita antisipasinya, kita bisa coba cari di dalam png tree ini. Lalu kita gunain di dalam aplikasi kanva kita. Oke, tadi rencananya kita bakalan buat suatu poster di dalam aplikasi kanva ini. Dari nol. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita coba dulu mencari elemen dasarnya apa. Ilustrasi dasarnya apa gitu. Sebagai contoh, kali ini saya ingin mencoba untuk membuat suatu desain terkait pemanasan global. Global warming. Kita coba dulu untuk cari elemen apa yang kita butuhin. Ilustrasi apa yang kita butuhin dulu gitu. Jadi disini saya akan coba untuk mencari bumi gitu. Kita coba cari dulu bumi. Dan ya, disini sudah banyak sekali mulai dari yang gratisan hingga yang gue bayar gitu. Karena topik kita adalah global warming, pemanasan global. Jadi disini kita ingin coba untuk menampilkan ilustrasi yang bagaimana orang-orang untuk ingin menyelamatkan bumi gitu. Jadi kita bisa lihat ini adalah cukup cocok rasanya untuk bisa kita pakai. Kita bisa klik. Nah, ini kita bisa lihat. Kita bisa atur dulu. Nah, selanjutnya kita buat teks kayak gitu. Kita buat teks. Kita buat teks. Apa yang ingin kita buat teks besarnya? Kita buat teks. Disini kita bisa menambahkan judulnya apa gitu. Tambahkan judulnya. Nah, kita ingin menambahkan judul selamatkan bumi gitu. Selamatkan. Nah, karena disini kita lihat kegedean. Kegedean kita bisa ubah. Kita tersilkan dulu. Atau bisa mungkin sehatu saja ya. Kita ubah fontnya. Jadi font yang kita ingin. Misalnya kita ingin ubahnya jadi font ini. Nah, dia bakalan berubah. Kita ingin tambahkan subjudul lagi. Jadi ada untuk nyambahin judul. Ada untuk menambahin subjudul. Ada untuk menambahin teks disini. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja gitu. Kita ingin menambahkan demi masa depan gitu. Tinggal kita sesuaikan juga fontnya bagaimana. Ini sebagai contoh aja untuk teman-teman yang lain nanti mungkin bisa untuk mengkreasikannya bagaimana gitu. Mengkreasikan fontnya atau apanya gitu. Ini tulisannya atau elemennya seperti apa. Ini hanya sebagai contoh. Saya sengaja tidak mempersiapkan desainnya atau gambarannya biar disini saya mencoba membuatnya dari nol gitu. Jadi teman-teman bisa melihat proses dalam membuat desain yang simpel dan sederhana gitu. Selanjutnya setelah kita menambahkan tulisan, kita bisa menambahkan latar belakangnya. Atau gambar latarnya seperti apa. Jadi kita coba untuk memberikan latar belakang yang dirasa cocok untuk ini gitu. Jika teman-teman tidak tertarik dengan latar belakang yang warna seperti ini, teman-teman bisa tambahkan latar belakang berupa warna saja. Kita klik ini dan ini adalah dalam bentuk warna gitu. Seperti warna kuning gitu atau warna merah, hijau bisa disesuaikan gitu. Oke jadi contohnya ingin menggunakan yang ini aja gitu. Nah bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Nah ini udah menjadi satu poster juga ya gitu. Udah ada tujuannya, udah ada ilustrasinya. Ketika melihat poster ini aja orang udah tahu tujuan dan fungsi dari poster ini apa gitu. Jadi mungkin tinggal nanti tambahkan beberapa komanis doang seperti ada beberapa elemen yang mungkin kita bisa pakai juga. Baik itu elemen misalnya stable ya mungkin atau gimana sih tulisannya? Seperti ini mungkin kita bisa pakai sebagai tambahan aja untuk memberikan efek-efek yang mungkin memberikan ketertarikan gitu. Jadi sedikit lebih menarik. So masih banyak elemen-elemen lain yang tinggal teman-teman terus doang disini gitu. Oke jadi itu adalah penggunaan tools-tools dasar dari aplikasi Canva ini. Sehingga teman-teman bagaimana mengembangkan beberapa dasar-dasar tadi untuk digunain di dalam kanvas ini gitu. Di dalamnya juga udah banyak sekali pilihan-pilihan template. Entah itu template poster Ermia yang biasa kita pakai ya. Biasanya kalau anak-anak Mikva itu pakai poster Ermia untuk mengaparkan hasil penelitian mereka gitu. Itu bisa banget di dalam aplikasi Canva gitu. Kita bisa cari scientific poster atau bisa kita cari atau kita buat sendiri seperti ini itu juga bisa banget gitu gitu. Jadi tinggal bagaimana teman-teman untuk mengolahnya aja. Dan terakhir setelah kita membuat poster ini. Mungkin kita tambahin sedikit text dulu lah ya. Dengan judul acara hari ini. BIO Design 2021 gitu. Saya tinggal ubah font-nya. Kita buat sebagai watermark lagi di bawah gitu. Setelahnya kalau watermark itu kecil-kecil ya. Jadi kita bisa ubah aja ukurannya. Jadi sekitar 40 mungkin. Kita letakkan font-nya di bagian tengah gitu. Nah jika yang saya bilang tadi, jika tulisannya terlalu kecil dan tidak terlihat. Kita bisa lakukan zooming ke sini gitu. Jadi kita bisa lihat dengan jelas ketika kita sudah zoom gambarnya gitu. Ada menu juga untuk memberikan jarak antara hurufnya. Ada juga untuk tinggi jarak bawahnya ya. Jika kita membuat dua baris, dia dua baris gitu. Jadi disini kena sebaris. Jadi kita tidak bisa gunakan. Kita bisa atur jarak tulisannya. Entah itu rapat, entah itu merenggang. Kita bisa atur disini ya. Oke jadi. Nanti jika teman-teman butuh logo contohnya gitu. Tinggal butuh logo untuk dipasang disini ya tinggal diunggah aja. Dan di-upload disini gitu. Ini logo kabinet tahun lalu ya gitu. Saya ingat saya pernah menggunakan Canva ini di tahun lalu. Di tahun 2019. Ya dua tahun lalu gitu. Jadi kita tinggal menambahkan Canva ini aja. Logo di Canva di atas bagian ini gitu. Dan udah gitu. Jadi kita tinggal langkah terakhir adalah kita tinggal menge-save-nya gitu. Ini ada bagian seperti save gitu gitu. Jadi kita bisa lihat ada banyak sekali pilihan save kita. Mau ke format apa? Mau ke format PNG bisa, JPEG bisa, PDF standar bisa, atau cetak PDF. Jika kita ingin mencetaknya dalam kualitas yang baik. Kita bisa disarankan untuk menggunakan cetak PDF ini gitu. Namun disini kita bakalan coba unggah ke PNG dulu. Untuk ke PNG dulu. Dan jika kita menggunakan fitur berbayar. Kita bisa untuk mengubah resolusinya menjadi lebih baik lagi. Daripada melakukan yang versi berbayar. Tidak mengambil yang versi berbayar. Itu bisa juga kita untuk mengunduhnya gitu. Kita tinggal klik unduh. Dan desain yang kita buat itu bakal disiapkan gitu. Dan akhirnya udah gitu. Udah di download. Dan desain yang udah kita buat. Dia itu. Lantar. Desain yang kita buat ketika kita diunduh. Kita unduh itu sudah selesai gitu. Kita coba unduh lagi. Nah dia udah mengunduh dan ini adalah mockupnya nanti ketika kita tempelin di dinding gimana sih bentuknya. Nah disini udah disediakan beberapa mockup juga. Nah ini yang saya bilang tadi ada mockup juga. Kita mau bagaimana mockupnya itu udah disediain. Cuman untuk mendownload mockup ini. Kita versi berbayar kayak gitu. Halnya yang biasanya versi berbayar. Nah kita lihat poster kita udah selesai dengan kualitas yang menurut saya udah cukup baik ya gitu. Meskipun ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan berbeda dengan kita menggunakan aplikasi pengolahan desain grafis yang biasanya. Seperti photoshop atau coral draw atau ilustrator kayak gitu. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari mungkin aplikasi ini atau software ini udah bisa digunain. Dan di bagian ini kita bisa juga untuk share langsung kayak gitu. Kita bisa share langsung ke facebook kita atau email orang atau apa gitu. Kita bisa save langsung. Dan di bagian bawah kita bisa lihat cetak. Nah ini adalah beberapa bentuk gambaran dari desain kita. Seperti apa. Apakah itu dalam bentuk selebaran. Bagaimana sih nanti bentuknya ketika di selebaran kayak gitu. Kita bisa untuk mengubahnya disini gitu. Kayak ini bentuknya dalam persebaran. Namun harus berbayar dulu ya gitu. Harus berbayar dulu untuk kita bisa mengunduhnya dan menggunakannya. Namun untuk fitur gratisan kita tidak perlu untuk mengunduhnya berbayar gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Nah ini hanya sebagai contoh. Jadi teman-teman semua bisa sesuaikan dengan kreasi teman-teman itu bagaimana. Karena mood atau desain setiap orang itu beda-beda ya. Jadi ada orang yang suka warna kuning. Ada orang yang suka warna merah gitu. Itu bakalan bagus menurut pandangan mereka masing-masing gitu. Jadi silahkan pahami beberapa konsep yang sebelumnya tadi sebelum teman-teman terjun untuk membuat desain. Seperti apa itu ilustrasi. Ilustrasi font itu bagaimana seharusnya gitu. Latar belakang itu seharusnya bagaimana gitu. Jadi itu bisa kita pelajari secara itu aja ya. Secara bugering mungkin udah banyak kaedah-kaedah yang seperti itu yang mungkin bisa kita ikutin. Ada beberapa orang ini sebagai contoh aja. Mungkin ada beberapa orang yang membuat, lebih suka untuk membuat, membuat satu desain dengan font yang seperti itu. Seperti apa ya. Seperti cacing-cacing itu. Ada yang tegak bersambung. Nah seperti ini contohnya gitu. Berbeda halnya ketika kita membuat poster yang tulisannya seperti ini dengan tulisan yang lebih strong seperti ini gitu. Itu berbeda. Ketika kita membuat font yang seperti ini. Ketika tujuan poster kita adalah untuk ditampilkan di kalayat. Misalnya kita ingin menampilkan ini di depan sekre hima gitu. Di depan sekre hima gitu. Ketika kita menggunakan font seperti ini itu di jarak yang cukup jauh untuk melihat itu bakalan sulit kayak gitu. Jadi kita disarankan untuk menggunakan font yang seperti ini saja gitu. Font yang tidak terlalu banyak liku-liku. Namun kesannya itu adalah strong ya gitu. Kesannya kuat gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu desain gitu. Desain apapun itu. Entah itu desain poster ilmiah atau itu desain yang mock-up di kemedia tadi itu perlu diperhatikan. Entah itu font, entah itu apa gitu. Tergantung tujianya juga gitu. Kalau tujianya adalah menyampaikan informasi kepada orang banyak itu cukup fatal jika kita menggunakan font yang mungkin sulit dibaca oleh orang gitu. Bahkan menimbulkan persepsi ganda gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan pertama terkait font lalu terkait warna. Jika kita lihat disini warna background kita adalah terang ya gitu. Kita disarankan untuk menggunakan warna font yang mungkin lebih itu juga gitu. Lebih gelap gitu. Berlawanan dengan backgroundnya tadi. Contohnya disini adalah backgroundnya warnanya terang gitu. Coba kita bayangkan jika kita membuat backgroundnya atau mohon maaf fontnya itu berwarna putih gitu. Itu bakalan sulit untuk diperhatikan oleh orang-orang banyak jika tujuan dari posternya adalah untuk memberikan informasi kepada orang gitu. Namun jika tidak ada fungsinya yang seperti itu mungkin tidak apa-apa. Jadi pewarnaan gelap serang itu mungkin menjadi hal yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama dan juga sesama. Lalu ilustrasinya yang seperti apa? Apakah ilustrasinya sesuai dengan apa kata-katanya ini? Kalau disini kan kata-katanya selamatkan bumi demi masa depan gitu. Rasanya cukup linear lah jika kita menggunakan ilustrasi yang orang melup bumi seperti ini menandakan kalau bumi itu layak untuk diri bumi. Berbeda halnya dengan kita menggunakan ilustrasi yang mungkin tidak sesuai dengan kata-kata ini gitu. Arahan yang ada di tipografi posternya. Dan mungkin ada yang perlu diperhatikan lagi kayak identitas, kayak logo itu mungkin nggak boleh juga luput dari pandangan kita ya. Lalu ada juga marginnya mungkin bisa diperhatikan gitu. Margin ke bawah. Kadang-kadang ada desain yang kadang-kadang terlalu mepet ke atas situnya gitu. Terlalu mepet ke atas fontnya. Itu bukannya tidak boleh. Hanya saja nanti bakal ada di beberapa bagian dia bakalan nggak bagus gitu. Contohnya jika teman-teman mencetak poster kayak gitu. Mencetak flyer misalnya. Kadang-kadang di bagian kiri kanan atas bawah itu kan kadang-kadang ada bagian yang tidak ikut terprint. Karena mungkin kesalahan printernya atau mungkin kesalahan settingan printnya gitu. Itu bakalan nggak bagus banget jika kita membuat tulisan-tulisan yang mepet di bagian tepi gitu. Jadi diusahakan gimana pun bentuk tulisannya, diusahakan itu ada nyisahin margin sedikit di kiri atas kanan bawahnya gitu. Jadi ketika kita nge-print atau ketika kita mempublish mungkin nanti gitu. Itu bakalan tidak mengganggu tulisan atau yang utama dari poster kita mungkin gitu. Apalagi ya mungkin itu beberapa yang harus diperhatikan selain desain yang menarik. Jadi kita juga harus memperhatikan beberapa yang saya sebutkan tadi. Karena itu berbahaya jika kita tidak perhatikan secara setama gitu. Ya mungkin itu terakhir mungkin kita tinggal kita save ya. Kalau kita balik ke beranda itu biasanya sudah otomatis ter-save. Untuk kembali melanjutkan desain kita itu bagaimana caranya tinggal klik bagian semua desain Anda. Dan desain kita terakhir bakalan tampil di sini. Dan kita bisa klik untuk mengubahnya lagi. Nah gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti aja lah desainnya gitu. Jadi bisa dibalikin dulu. Dan bisa balik ke bagian semua desain Anda. Dan ya kita bisa lakuin desain kita. Kita bisa lanjutin desain kita di sini. Lanjutin save dan restai gitu. Ya mungkin itu materi sederhana tentang tanpa yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin di visi tanya-jawab aja nanti aja gitu. Ya mungkin sekian. Lebih dan kurang mohon maafkan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator tadi. Baiklah terima kasih kepada Bang Yogi yang telah memberikan materi mengenai pelatihan desain kanpa yang tentunya luar biasa sekali. Dan semoga seluruh rekan-rekan partisipan pelatihan biodesain yang hadir pada pagi menjelang siang ini mengerti dan paham. Terkait dengan apa yang telah disampaikan pemateri tadi. Nah mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi. Nah mungkin kepada seluruh peserta kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo silahkan. Apalagi kita bisa berdiskusi mengenai desain kanpa yaitu di pelatihan desain ini tempatnya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand atau langsung menyalakan suaranya untuk di unmute. Oke mungkin sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah bergabung. Ayo kalau ada yang ingin bertanya ataupun sharing-sharing ataupun mengenai desain yang telah dibuat sebelumnya dan ada yang bingung atau gimana. Mungkin bisa ditanyakan di sini. Terima kasih. Baiklah kepada Hafizah Rahmayani yang telah raise hand tadi. Disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan abang dan rekan-rekan nama Hafizah Rahmayani. Mungkin ingin bertanya kepada abang. Terima kasih sebelumnya atas materi yang telah abang sampaikan. Mungkin saya ingin bertanya terkait pernyataan abang tadi soal kanva ini dapat digunakan pada saat kondisi kita sedang terdesak. Jadi kita tinggal menggunakan template yang ada. Jadi pertanyaan saya seandainya kita menggunakan situasi seperti saat itu. Misalnya kita menampak atau ketemu template dari suatu acara di suatu universitas. Misalnya kayak di Universitas Harvard gitu kan. Kemudian kita karena kondisinya sedang terdesak dan tertarik dengan template tersebut dengan ilustrasi atau artwork yang terdapat di poster itu. Kemudian kita gunakan untuk acara kita dan kita hanya mengubah di bagian penulisan saja. Apakah nantinya kita tidak melanggar hak cipta atau bagaimananya gitu dengan kondisi yang tersebut. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari Hafizah. Mungkin kepada narasumber kita, Bang Yogi, untuk mungkin langsung aja menjawab pertanyaannya. Baik. Mungkin pertanyaannya tadi tentang bagaimana hak cipta di dalam kanva itu sendiri ya gitu. Karena di sana itu disediakan fitur gratis kayak gitu. Jadi ini terkait hak cipta di kanva sendiri. Saya pernah baca kalau di kanva itu untuk beberapa template yang digratiskan itu hak ciptanya itu free license. Jadi itu digratiskan kepada seluruh penggunanya. Jadi penggunanya bisa menggunakan desain tersebut, template tersebut, tanpa harus khawatir dengan hak ciptanya itu bagaimana. Nah itu dia. Jadi untuk yang free license itu hak ciptanya itu free gitu. Jadi bebas. Ini pernah dipaparkan juga, ada di materi juga kalau tidak salah waktu itu ada materi tentang kanva juga. Kebetulan saya juga ikut di dalam kegiatan tersebut. Dan beliau si pemateri juga memaparkan jika lisensi dari kanva yang sifatnya itu adalah free itu memang diberikan kepada penggunanya. Bebas kita menggunakan baik itu ke dalam bentuk bisnis, atau kita menggunakannya ke dalam pembelajaran kita di perkulihan itu boleh gitu. Jadi free license gitu. Baiklah, terima kasih Bang Yogi. Mungkin kepada Hafizah Rahmayani, terkait jawaban tadi apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah bisa menjawab pertanyaannya? Mungkin saya cukup mengerti, Eka. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Hafizah. Mungkin diingatkan lagi kepada rekan-rekan semuanya, kalau ada yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur raise hand-nya atau terkendala dengan singal bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat dan akan dimediasi oleh Panitia nanti. Nah, ini ada yang bertanya lagi Bang Yogi dari rekan kita Faradila Syafira. Mungkin kepada Faradila Syafira disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya kepada Pak Matari. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Matari yang telah menyampaikan Matari dengan sangat baik. Namun saya ada satu pertanyaan, itu mungkin ada tips dari keyword-keyword yang jarang diketahui gitu di elemen-elemen di kanva. Mungkin bisa kita pakai gitu. Begitu moderator. Oke, terima kasih Faradila. Mungkin langsung boleh dijawab Bang Yogi. Terima kasih untuk Faradila tadi ya. Sebelumnya izin sesekirin dulu untuk terkait pertanyaan sebelumnya tadi tentang bagaimana lisensi dari kanva itu sendiri. Kita bisa lihat di situs kanva-nya, situs resminya. Kalau di sana dinyatakan kalau semua media itu bebas digunakan untuk kebutuhan komersial atau non-komersial. Jadi lisensinya semua media gratis di sana itu boleh digunakan untuk apapun ya. Balik ke pertanyaan tadi. Keyword-keyword apa yang mungkin ada yang di kanva, cuman belum kita ketahui gitu. Kalau keyword-keyword tertentu mungkin enggak ada ya. Kembali lagi ke kreativitas kita ngembanginnya itu bagaimana. Yang paling penting adalah beberapa yang saya sebutkan tadi, kayak jika kita bisa menggunakan pihak lain juga, kayak free PNG tadi. Kita bisa cari PNG-PNG gratis atau ilustrasi-ilustrasi gratis di sana. Ya mungkin di kanva dia berbayar, cuman kalau di free PNG itu dia gratis. Jadi di dalam free PNG itu juga enggak cuman PNG dari ilustrasi juga, enggak cuman desain doang di sana, cuman ada juga beberapa gambar-gambar yang mungkin udah... Mungkin di kanva itu berbayar, cuman di free PNG itu dia gratis. Cuman itu yang paling kita bisa manfaatin, menggunakan pihak-pihak ketiga seperti itu. Nggak hanya free PNG, mungkin juga banyak situs-situs lainnya yang mungkin menyediakan aplikasi, eh mohon maaf maksudnya ilustrasi-ilustrasi gratis yang mungkin enggak ada di kanva gitu. Ya intinya tinggal kita bagaimana mengkombinasikan semuanya aja gitu. Kalau mungkin keyword-keyword tertentu enggak ada di kanva ya, karena di sana itu kita tinggal menggunakan elemen-elemen yang mungkin bisa kita pakai dan ya kita kombinasiin aja gitu. Mungkin tinggal bagaimana ide kita untuk bisa kita kembangin aja. Banyak-banyak cari inspirasi kayak di Pinterest itu kan banyak apa ya, desain-desain ide-ideanya banyak di sana gitu. Jadi kita tinggal ulik-ulik aja di sana. Banyak sekali mungkin yang bisa kita jadikan ATM kan. Kalau kata orang itu ATM, yang mati, tiru, modifikasi. Jadi tiga hal itu mungkin bisa kita pakai di aplikasi seperti kanva ini. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Bang Logi. Mungkin kepada Faradila tadi, apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Dila? Baik, terima kasih kepada Pak Matari. Saya cukup paham atas jawabannya. Oke, makasih Bila. Mungkin selanjutnya kepada rekan-rekan, mungkin kita buka sesi beberapa pertanyaan lagi. Kalau ada yang masih bertanya, sekali lagi kalau terkendala jaringan, boleh langsung disampaikan lewat kolom chat dan nanti akan disampaikan mungkin dari moderatornya saya langsung atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand-nya. Sudah ada yang menggunakan fitur raise hand? Mungkin kepada rekan kita, Alvi Yuniarti, yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Jadi, seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, itu salah satu fitur yang ada di Canva itu bisa kita mendesain untuk membuat desain baju di stro gitu, Bang. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika kita mendesainnya di Canva, itu apakah resolusinya itu akan cukup baik gitu, Bang? Atau hasil yang didapatkan itu nanti apakah akan pecah atau bagaimana gitu, Bang? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alvi. Mungkin langsung Bang Yogi untuk menjawab pertanyaannya Alvi tadi. Baik, terima kasih. Jack, ya terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Kalau untuk resolusi, itu sepertinya tidak pecah ya, karena untuk mendesainnya itu kita desainnya seperti biasa aja gitu, seperti kita desain di tadi, desain poster tadi gitu. Jadi, kita desainnya seperti desain poster tadi yang kita buat sebelumnya, itu bisa kita save dengan resolusi yang cukup baik. Cuma nanti untuk membuat dia ke dalam mock-upnya, ketika kita membuat mock-upnya ke baju, jadi membuat gambaran dari desain kita ke baju itu, itu yang mungkin ada penurunan resolusi. Karena yang pertama, fitur tersebut itu berbayar di dalam Canva. Jadi, jika kita ingin mencetak desain kita di dalam baju, di baju tersebut, jadi kita harus melakukan pembayaran dulu. Mungkin bervariasi ya bayarannya berapa gitu. Cuma kita bisa gunakan beberapa situs lagi gitu. Jadi, kita bisa kembangin seperti yang disampaikan oleh Bapak pembina tadi, kita harus melihat juga dengan beberapa aplikasi lain selain aplikasi ini gitu. Jadi, cukup banyak rasanya di media sosial, mohon maaf, maksudnya di internet kayak gitu. Software-software atau situs-situs atau platform yang menyediakan mock-up baju atau mock-up topi. Kalau nggak salah itu gratis juga kayak gitu. Jadi, kita tinggal masukin desain kita, dan di dalam situs tersebut kita bisa gambarin gimana mock-upnya baju kita di sana gitu. Gambaran desain kita di mana di sana. Jadi, kita harus melihat juga dengan situs-situs lain yang mungkin bisa kita pakai. Jadi, kita, saya pernah buat itu. Kebetulan tahun lalu itu pernah ikut perlombaan juga. Jadi, buat desainnya di ilustrator. Cuma kena mepet dan juga kondisinya waktu itu nggak lagi megang komputer. Jadi, untuk branding itu saya membuatnya di dalam suatu situs. Kalau nggak salah ketikin aja di Google itu free mock-up t-shirt gitu. Dia bakalan ada situs untuk memberikan mock-up dari t-shirt kita tadi gitu. Jadi, dan itu juga gratis. Dan selesai dan bagus kayak gitu. Jadi, harus melihat juga dengan beberapa situs lain mungkin. Jadi, nggak harus melalui Photoshop aja kita bisa bekerja. Nggak harus melalui ilustrator aja. Aplikasi-aplikasi yang cukup ribet untuk dijalanin. Jadi, ada banyak sekali aplikasi yang mungkin belum kita lihat ya. Tapi, dia ada gitu. Jadi, bisa kita belajar di sana. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Yogi. Mungkin kalau dari saya setuju juga sih. Kalau kita kayak mau kita desain yang lain itu nggak cuma berpatokan sama satu aplikasi aja gitu. Karena kan masing-masing aplikasi punya, anggap aja spesifikasi tersendiri kayak untuk resolusinya lebih gede yang mana. Mungkin kalau dikanfai ini kita lebih bisa kreatif atau lebih mudah karena template-nya gratis gitu. Tapi mungkin ya ada kendala mungkin resolusinya yang lebih kecil daripada aplikasi lainnya. Dan mungkin kepada rekan-rekan yang lain, kalau ingin mendapatkan resolusi yang bagus itu masih banyak juga aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu. Dan mungkin kalau kanfai ini kan mungkin seperti yang telah dijelaskan Bang Yogi tadi, sangat cocok untuk desain sehari-hari saja seperti itu. Nah, mungkin kepada Alvi tadi yang telah memberikan pertanyaan, gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bang Yogi yang telah memberikan masukan juga dan menjawab pertanyaan dari Alvi. Baik, mungkin cukup dari Alvi. Bang, kembalikan kepada moderator. Mungkin kepada Bang Yogi, apakah ada ingin yang disampaikan lagi? Terkait ke... Mungkin memperjelas pertanyaan tadi ya. Tadi kita sudah buat desainnya di Canva, jadi kita bisa pakai ada beberapa software yang bisa untuk ngebuat mockup desain kita. Nah, ini kita bisa lihat gambaran dari desain di kaos gimana nih gitu. Jadi kita bisa gunakan beberapa situs untuk ngebuat mockupnya itu sendiri gitu. Jadi nggak hanya di Canva, kita bisa kembangin. Kita bisa kembangin kok di aplikasi lain yang bagus juga. Menurut saya gitu. Ya, tambahan aja sih biar lebih pahamkan untuk kita semua. Baik, terima kasih, Wang. Mungkin kepada rekan-rekan yang lain lagi, mungkin masih ada kesempatan waktu sedikit lagi untuk kalau ada yang masih ingin bertanya, silakan. Silakan gunakan fitur rest hand-nya. Atau langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan semuanya, untuk acara kita hari ini nanti itu sudah di-record. Itu nanti bagi rekan-rekan yang ingin kembali menonton hasil pelatihan kita hari ini, bisa dilihat nanti di akun ofisial YouTube dari Himabio. Jadi rekan-rekan kalau tadi ada yang sempat terlupa atau lupa nih ikon apa sih yang dipakai tadi gitu. Nah, mungkin nanti bisa di-check di akun ofisial Himabio, YouTube Himabio MIPA Unan. Nah, mungkin kiranya rekan-rekan semuanya mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan semoga itu dengan tidak ada pertanyaan ini teman-teman emang sudah paham. Dan mungkin besok-besoknya bisa langsung praktek sendiri di Canva gitu. Nah, mungkin kalau sehari ini masih ada informasi yang kurang, mungkin teman-teman bisa juga lebih kreatif lagi sharing-sharing yang lihat-lihat di YouTube. Mungkin panduan Canva seperti itu kalau ada yang bingung seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, jadi kan karena ini pelatihan, jadi mungkin kepada rekan-rekan yang hadir di sini, itu diberikan penugasan dari panitia. Nah, untuk penugasannya itu silakan teman-teman membuat poster. Nah, di mana posternya itu sesuai dengan tema kita yaitu Explore your creativity about science with graphic design. Jadi, ini karena kita temanya cukup umum, jadi terserah kepada teman-teman bisa kayak bikin mungkin poster konservasi, atau climate campaign, mungkin tentang hewan-hewan langka, ataupun biodiversity, ataupun tentang sains, mungkin buat matematika, dan IPA, fisika, kenya, berhubungan dengan COVID juga bisa. Pokoknya tetap explore your creativity about science with graphic design. Dan batas waktu pengumpulannya itu sampai hari Sabtu, 13 Februari 2021, pada pukul 23.59, itu paling lambat. Jadi, catat tanggalnya itu deadline untuk pengumpulan tugasnya. Dan nanti dikumpulkan dalam Google Form yang telah disediakan, nanti akan dikirimkan. Nah, dan bagi 10 karya terbaik yang berhasil lolos melalui seleksi panitia, nanti akan mendapatkan apresiasi, ataupun mendapatkan hadiah doorpress dari panitia, dan akan diumumkan di akun Instagram ofisial dari Himabio, nah, pada hari Senin. Jadi, rekan-rekan Ayu berlomba-lomba bikin posternya yang terbaik, dan nantikan hadiahnya dari panitia, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk penugasan dalam pelatihan ini, mungkin untuk acara yang selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat secara simbolis dari panitia pelatihan biodesain kepada pemateri. Mungkin bisa ditampilkan sertifikatnya. Baiklah, mungkin cukup sekian. Itu penyerahannya secara simbolis. Dan untuk selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Mungkin kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada siang ini, mungkin bisa membuka, meng-onkan kameranya, supaya kita bisa melangsungkan foto bersama. Oke, mungkin disampaikan sekali lagi kepada rekan-rekan yang bergabung, silakan dihidupkan kameranya, dan kita laksanakan sesi foto bersama di pelatihan desain ini. Oke, mungkin kepada operator atau panitia, silakan mengambil SS-nya. Mungkin akan saya pandu langsung. Mungkin satu, dua, tiga. Oke, mungkin itu tadi sesi foto bersama untuk acara kita hari ini. Mungkin sebelum kita tutup acara pelatihan biodesain kita, mungkin dipersilakan kembali kepada pemateri, yaitu Bang Yogi, untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih sebelumnya yang sebesar-besarnya untuk oleh teman-teman dari Imabio ya, dari kampus sebelah, kampus setangga juga. Mungkin kali ini kita cuma bisa untuk silaturahminya secara online, mungkin di kemudian hari, jika Allah izinkan, mudah-mudahan kita dipertemukan secara langsung. Terima kasih untuk sebesarnya atas kesempatan yang luar biasa ini untuk teman-teman semuanya. Selama penyampaian materi, mungkin ada salah kata yang saya ucapkan dan menyinggung perasaan teman-teman semua. Saya mohon maaf dengan yang sebesar-besarnya. Cuma satu kalimat yang penting bagi saya untuk teman-teman untuk memulai membuat suatu desain, dua kata gitu, dua kata, satu tentu seru gitu, jangan mager. Jadi, membuat desain itu kadang yang membuat orang malas itu ya mager gitu. Kendalanya itu mager. Magar untuk ciptain ide, mager untuk ngenulisin atau ngenuangin apa yang kita pingin di aplikasi desainnya gitu. Jadi, dua kata itu sangat mengganggu. Mager, jangan mager gitu. Satu kata itu mengganggu gitu. Lawannya adalah dua kata, jangan mager. Jadi, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya dikembalikan kepada moderator. Oke, wah cukup menusuk juga ya kata-kata dari Bang Yogi tadi. Mungkin kepada rekan-rekan semuanya, itu tadi pesan dari Bang Yogi yang sangat memotivasi juga. Bagi rekan-rekan yang ingin berkreatif, nggak hanya di bidang desain juga sih. Di bidang, di aspek-aspek lainnya itu, entah mau buat desain, ataupun video, atau ya kekreatifitasan yang lain lah. Intinya, bagi rekan-rekan itu jangan mager gitu. Karena kalau mager itu ya emang nggak ada yang bisa kita buat gitu. Nggak ada yang bisa kita lakukan gitu. Nggak ada yang produktivitas hasil dari waktu kita gitu. Jadi, mungkin untuk pelatihan desain hari ini, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Yogi sebagai pemateri kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang menyempatkan, meluangkan waktunya untuk hadir. Dan tentu saja terima kasih kepada Panitia yang telah mengupayakan, mengadakan acara pelatihan biodesain pada siang hari ini. Dan mungkin saya Eka Yulia Stuti, mohon maaf atas segala kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin untuk pengetahuan, saya kembalikan kepada MCI acara kita. Mungkin kepada Rizka Sehmaliza, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Eka yang sudah memoderatori pelatihan kita dari pagi sampai siang hari ini. Dan juga terima kasih diucapkan kepada pemateri yang sangat luar biasa. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita dapat menambah kreativitas kita sesuai dengan tema acara pada hari ini. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga bisa bertemu di pelatihan biodesain selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Rizka Sehmaliza, mohon undur diri. Wabilahi Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan peserta biodesain 2021, diharapkan mengisi formulir daftar hadir kedua di sesi setelah acara ini ya, yang mana linknya sudah disediakan di kolom chat. Izin leave meeting, teman-teman. Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah boleh live teman-teman semua? Ya, kepada seluruh hadirin sudah boleh live meeting. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir absen yang kedua ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih izin live semua. Ya, Liza. Terima kasih banyak, Liza. Terima kasih. 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 Terima kasih.